Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai RUU KPK supaya diketahui bahwa RUU KPK yang sedang dibahas di DPR ini adalah RUU Usul Inisiatif DPR. Saya telah mempelajari dan saya mengikuti secara serius seluruh masukan-masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para kegiat korupsi, anti-korupsi, para dosen dan para mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh-tokoh bangsa yang menemui saya. Karena itu, ketika ada inisiatif DPR untuk mengajukan RUU KPK, maka tugas pemerintah adalah meresponnya, menyiapkan DIM, daftar isian masalah, dan menugaskan Menteri untuk mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR. Kita tahu Undang-Undang KPK telah berusia 17 tahun. Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya telah memberikan arahan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menpan-RB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait subtansi-subtansi di revisi Undang-Undang KPK yang diinisiatifi oleh DPR. Intinya, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai, dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya, harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatul sipil negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak. Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Terhadap beberapa isu lain, saya juga memberikan catatan dan mempunyai pandangan yang berbeda dengan subtansi yang diusulkan oleh DPR. Perihal keberadaan Dewan Pengawas ini memang perlu. Karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip second balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Jadi misalnya kayak Presiden, Presiden saja diawasi, diperiksa BPK dan juga diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Oleh karena itu di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas. Tapi anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, dari akademisi ataupun pegiat anti korupsi. Bukan dari politisi, bukan dari birokrat maupun dari aparat penegak hukum aktif. Kemudian pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas. Yang kedua, terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, hak asasi manusia dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Jika RUU Inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara, yaitu PNS atau P3K. Hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lainnya yang mandiri seperti MA, MK, dan juga lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPU, Bawaslu. Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN. Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu ini dengan jernih, dengan objektif tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, minta tanggapannya tadi malam DPR sudah menentukan ketua KPK yang baru dan lima pimpinan KPK yang baru. Tanggapannya seperti apa Pak terkait dengan Firly yang ditutupkan sebagai anak ketua KPK baru oleh DPR ini tadi malam Pak? Itu juga lolos panser dan prosedurnya semuanya ada di komeramen DPR ini. Yaitu hak setiap orang. Untuk mundur dan tidak mundur adalah hak. Pribadi seseorang. Terakhir. Saya Faiz dari Tempo, Pak. Ini terkait revisi UKPK dan juga Capim KPK. Beberapa pimpinan KPK menyatakan ingin bertemu dengan Bapak di tengah kolomik ini, tapi merasa kesulitan dan sehingga tidak bisa bertemu dengan Bapak. Kira-kira kendalanya apa Pak? Yang bertemu saya itu banyak dan gampang. Tokoh-tokoh kemarin yang berkaitan dengan RU KPK ini sudah bertemu, bertanya juga mudah, gampang. Lewat aja menseknek. Kalau sudah tentu saja akan diatur waktunya. Ya.